Oke, sudah bersambung dengan Asda bidang pemerintahan Pemprov Banten, Pak Seto Kalnadi Pak Seto, soal Pengunduran Potensi ya, pengunduran pelantikan Kepala daerah yang Tidak apa Yang tidak masih gugatan ke MK Gimana Pak Seto? Sudah diterima suratnya? Suratnya sudah diterima Jadi pertimbangannya adalah Karena pengucapan putusan Pengucapan putusan MK itu kan Di sekitar bulan makhluk ya Sementara ini Mungkin dari data-data Karena kita tidak tahu akhir masa jabatan Se-Indonesia Mungkin di antara Kabupaten kota Yang 270 daerah pilkada kemarin itu Itu ada yang masa akhir Masa jabatannya di 17 Februari 17 Februari Di luar itu Artinya ada yang di luar Februari begitu ya Enggak, jadi ada yang Februari Tapi Ada kasus di MK gitu Nah sehingga untuk itu Maka disiapkan APLH Secara Secara spesifik Tidak disebutkan Mana-mana daerahnya Tapi Suntensi di daerah-daerah Yang Di 33 provinsi Kalau di Banten Yang berakhir masa jabatannya Di 17 Februari itu Kebetulan Tidak MK Di dua kabupaten Kota Di Banten itu Kan tidak Tidak di MK Nah dan prosesnya Sampai sekarang juga Kita lagi nunggu SK nya Kan gitu ya Nah APLH Sudah mengusulkan Dua daerah itu Ke Presiden SK pengangkatannya Sudah Sudah masuk Sudah Dengan sistem Kemendagri Yang disebut Ciola itu Sudah Kita menunggu Kepastiannya itu Apakah itu di proses Lebih lanjut SK nya itu Ada di Kemendagri Sampai Sekarang Gimana Informasinya Secara spesifik Di Banten Belum ada Informasi apa-apa Tetapi Surat Yang kemarin Surat Menyanyakan Mempersiapkan PLH Itu kan berlaku Secara umum Artinya Pemper Banten Juga menyiapkan Untuk menunjuk PLH Bila itu Terjadi di Banten Kita nunjuk PLH Nah Pertanyaannya Kalau Kertama Cilegon ya Sekdanya kan Masih kosong Masih diisi PJ Gimana tuh Secara Komunikasi Via Media sosial Saya udah bertanya Jawabannya Tidak masalah Artinya PJ Bisa Menangkap PLH Bisa Karena Dia hanya Menjalankan Fungsi-fungsi Rutin-rutin aja Gak ada kebijakan Gak ada putusan Gak ada apa gitu Oh gitu Contohnya Contohnya Waktu Kota Tangerang Oh Mengalami yang sama Ada asisten tiga Sekdanya kosong Wali kota kosong Wakil kosong Sek Asisten tiga Waktu itu Pak Apa itu ya Itu Itu ditunyi Jadi PLH Oh Kalau yang Sekdanya kosong Kalau Sekdanya Definitif Itu contoh Kemarin Peralihan dari Pak Jarot Ke Pak Anis Baswedan Anis Baswedan Nah itu Sekdanya WPLH Hanya Di jalan Organisasi aja Kalau ada Keputusan-keputusan Tertunya Yang Strategis Dan harus Segera Itu PLH Wajib Lapor ke Gubernur Oh gitu Artinya Kepanjahan tangannya Tetap di Gubernur Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di daerah Oke Kalau gitu Sip Pak Jato Makasih ya Kembali Pak Yadi Jaya Sentika Assalamualaikum Selamat Terima kasih